Assalamualaikum Halo teman-teman share menu masakan kali ini ada ikan tongkol bakar dan juga sambal kecap perpaduan rasa gurih dari tongkol bakarnya dan juga manis dari sambal kecapnya ini dijamin nambah nasi terus ya untuk cara masaknya langsung saja ke tutorialnya disini aku sudah siapkan setengah kilo ikan tongkol yang sudah aku bersihkan bagian kepala dan juga perutnya ya kemudian ini sudah aku sayat-sayat bagian badannya kemudian tambahkan jeruk lumuri ke semua bagian ikan supaya tidak amis ya kemudian ratakan ke semua permukaan ikan lalu diamkan kurang lebih lima menit setelah lima menit kemudian ini dibilas hingga benar-benar bersih ya nah ini ikan tongkolnya sudah selesai dibersihkan selanjutnya aku mau bikin bumbu untuk ikan bakarnya ya ada bawang merah ada bawang putih cabai rawit dan juga cabai merah besar tambahkan asam jawa kemudian lada bubuk ada ketumbar kunyit bubuk dan tambahkan sekurang lebih 50 ml air kemudian ini dihaluskan hingga bumbunya ini benar-benar halus untuk takaran detail resepnya nanti akan aku tulis di kolom deskripsi ya selanjutnya jika bumbu sudah halus kemudian ini kita tumis bumbunya tambahkan sedikit minyak lalu ini bumbunya ditumis hingga benar-benar matang agar tidak langu ya tambahkan seasoning seperti gula garam dan juga kaldu bubuk lalu ini lanjut ditumis hingga bumbunya ini benar-benar matang jika bumbunya sudah benar-benar matang dan juga rasanya sudah pas seperti ini ya sudah matang lalu kita angkat selanjutnya ini bumbunya dibalur ke semua permukaan ikan sebagian dari bumbunya ini dibalurkan ya untuk sebagiannya nanti akan kita oleskan saat memanggang kemudian ini bumbunya dioles-oleskan secara merata ke semua permukaan ikan juga di bagian selah-selahnya yang sudah dikerat-kerat itu ya kemudian di dalam-dalam kepalanya juga lalu di sisi baliknya ini juga kita lumuri hingga merata nah jika semua bagian ikannya sudah dilumuri dengan bumbu kemudian ini kita diamkan sekitar 10 menit ke dalam kulkas ya agar bumbunya ini benar-benar masuk ke dalam ikannya kemudian ini panaskan pan yang diberikan daun pisang kemudian ini oleskan sedikit minyak ini tujuan diberikan daun pisang ini supaya nanti saat dibakar itu ikannya tidak lengket ya dan juga tidak hancur ini juga bisa menambahkan aroma karena daun pisang itu saat dibakar itu bisa memberikan aroma yang harum jangan lupa dibalik saat selesai dibalik ini langsung aja kita oleskan sisa bumbunya tadi ya ke semua permukaan ikan secara merata kemudian ini ikannya dipanggang hingga benar-benar tanak dan matang ya jangan lupa nanti sesekali ini dibalik jika sisi bagiannya sudah matang atau sudah terlihat kecoklatan gitu kita balik kemudian langsung kita oleskan lagi ya ini kurang lebih aku 3 kali balik dan 3 kali oles nah kita cek apakah ini sudah benar-benar semua sisinya ini sudah matang jika sudah matang kemudian ini bisa kita angkat dan siap disajikan untuk bumbu sambal kecapnya ini sangat simpel sekali ini aku pakai kacang tanah yang sudah digoreng secukupnya aja ya kemudian ini dihaluskan agak kasar aja gak usah terlalu halus kemudian tambahkan irisan bawang merah dan juga cabai rawit ini untuk penggunaan bawang merahnya ini aku pakai cukup banyak ya karena nanti ini akan memberikan aroma yang sangat enak pada sambalnya untuk cabai rawitnya ini disesuaikan aja ya kemudian tambahkan kecap manis secukupnya lalu tambahkan sedikit air sambil terus diaduk untuk penambahan airnya ini jangan terlalu banyak dikira-kira aja sambil diberi air sambil diaduk ya untuk tingkat kekentalannya ini sesuai selera aja jangan lupa ini sambil ditekan-tekan ya agar aroma dari bawang merahnya dan juga cabainya ini benar-benar keluar dan ini dia ikan tongkol bakar dan juga sambil kecapnya sudah siap wah ini perpaduan yang sangat-sangat cocok ya ikan bakar dan juga sambil kecap seperti ini penambakannya jangan lupa dicopain di rumah ya sekian dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati